Oke, halo semuanya, kembali lagi di Tuals Danif Dan kali ini kita mau ngomongin mobil di belakang kita Ini mobil yang sudah nabrak, terguling-guling-guling-guling Bukan guling sekali ya, gulingnya guling-guling-guling Karena ini bukan cuma depan, samping kanan Ya, ke belakang ya Ini ke belakang, jadi seperti ini Memblesek ke dalam Sampai ke bagian sini Jadi sudah berguling-guling itu sudah berkali-kali Ini sudah berapa lama di sini, Om? Ini kemungkinan satu bulan setengah Sudah satu setengah bulan di sini ya Ini kalau kita buka, akinya masih ada ya? Aki masih ada Masih nyala tuh Oh iya? Oh iya CX-5 Oh iya Masih nyala, ini luar biasa loh Ini aku malah Ini, Om? Mau tanya, Om? Ini kita lagi di bengkel Titanium, Semarang Bersama Om Denny ya? Ya Pemilik ya Om Denny? Ya Pintu Ini kayaknya bodi juga mesti Beli bodi baru ini kayaknya ya? Aku nggak ngerti Bodi bodi baru SC itu ada apa nggak? Nggak ngerti Oke, tapi kalau mobil Jepang biasanya ada ya? Biasanya ada ya, aku belum pernah, aku belum pernah beli bodi ya? Belum pernah beli bodi, biasanya kan kita beli parsial ya, pintu sendiri, lampung sendiri, rup sendiri Nah dari perbaikan tadi, kita total perbaikannya aja itu spare partnya kalau nggak nggak sekitar 750 jutaan Spare partnya 750 juta, itu ya Om ya? Ya, jadi spare part itu sekitar 750 juta, jasanya mungkin sekitar 100an, ini kan spare part ini jasa Ini perbaikannya 94 juta ya? Sesanya, iya Oke, jadi totalnya 836 juta rupiah Iya Harga CX 5 baru berapa Om? Sekitar 580 mungkin ya? 580, jadi kalau kita perbaikin sudah bisa beli CX 9 PX 9, iya betul Tapi itu dapat CX 5 lagi ya? Oke, yang paling mahal apa sih Om? 32 juta, headlamp? Iya Headlamp depan belakang 32 juta Satu panel Itu headlamp satu 32 juta? Iya Kanan kiri 64? Iya Wow Dan 32 nya itu ada setengahnya, ada 596 juta nya Oke, ini apa nih? Kaca depan 13 juta Kita lihat yang mahal-mahal lagi, ini 10 juta apa nih? Lambung RH itu apa? Lambung ini Yang RH itu apa? Oh ini lambung ya? Iya, bahasan lambung Ngomongnya lambung bahasanya, 10 juta lambung Quarter ya saya ngerti Iya, roof panel 8 juta ya atap ya? Iya Oke, kita lihat lagi, mana yang mahal-mahal ya? Ini apa nih? 12 juta Door trim, pintu Door trim ganti ya? Iya Plafon 11 juta As bulk FR itu apa? As bulk itu kan? Yang untuk depan Besi yang Oh, kayak ini ya? Yang buat depannya buat apa namanya? Ya buat chassis depan Ya buat chassis teranggil ya Ini 10 juta drive shaft Kiri kanan ya? Iya Oke 30 juta wiring boxing ring Oke ini wiring mahal pasti Apalagi yang mahal, dashboard 10 juta Oke Ah, transmisi Matic Ya 81 juta Si ya itu ya kalau nggak salah ya Transmisi Matic doang tulisannya? Iya Matic ini ganti juga? Ada benturan dan retak Oh, retak Iya Tapi kita nggak mau ngomong 2 juta Kita estimasinya esing guru Spiral airbag 2 juta Modul airbag 6 juta ya? Iya Airbag joknya 3,5 juta Airbagnya ini semua ya? Artinya ngembang semua kebetulan ini Iya, jadi memang Mungkin keliatannya rugi ya? Maksudnya Mobil nabrak Aduh abis Kita nggak dapet apa-apa 500 juta 500 juta hilang Tapi yang paling penting adalah Ada Korban sampai meninggal nggak? Kebetulan orangnya tidak luka sedikitpun Tidak luka sedikitpun Tidak luka sedikitpun Iya Jadi mungkin orang mikir Oke Lebih baik kita beli mobil Yang murah-murah aja Iya kan? Tapi Kalau kecelakaan seperti ini Kalau bukan CXT Oh mungkin belum tentu Bisa sehat ya orangnya ya? Iya Sebenarnya kalau saya boleh bilang Memang fitur keamanannya Luar biasa Dan yang kedua juga Ya namanya Pertolongan Tuhan mungkin ya Ada harga Ada barang sih Jadi memang Ini udah nggak bisa dipapain nih mobil ya? Enggak bisa Dikiloin Dikiloin Dan ambil suratnya Kalau tukang itu ya Tukang rosok deh biasanya Ambil surat sama dikiloin Nah dikiloin itu Spempartnya apa? Bisa dijual satuan? Hampir mustahil pak Mungkin ya Ini paca masih ada nih Ya kan? Paca utuh Paca ini utuh Terus Ya lo kursinya Hahaha Apaan nih? Apaan? Tapi ini airbag ya? Iya Airbag yang lain Di platform ya Kursinya juga udah hancur ya? Iya Kursinya hancur Setir itu masih bisa dipakai Tinggal agak di tengahnya aja yang airbagnya Kapan tuh pak? Kalau mau lihat barangnya Apa tuh? Coba kita lihat barang yang mau dibuka nih Bembernya sampai kayak gini Bember Bember belakang Bember belakang ya Wow Ini speaker-speaker Bose nya bisa dipakai kali ya? Ah, speaker Bose nya ya? Bener ya Iya, speaker Bose nya bisa dipakai Taruh di Mazda 2 Mazda 2 Bose Edition Wow Gila lo ini Ini Yang nyetir sih Gak kenapa-napa sih Luar biasa banget teman ini mobil ya Infonya cuma lecet di tangan sedikit Dikarenakan Laktu setelah terguling Dia panik keluar asap Entah itu asap dari airbag Atau asap dari mana Gak ngerti Mungkin takut mau meledak atau gimana kan Dia pecah itu sunroof Jadi tangannya lecet karena sunroof Dia keluar lah sunroof semua Tapi itu udah gak bisa dibuka semua Tapi itu gak bisa dibuka semua Tapi itu gak bisa dibuka ya? Iya 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 lah Ini cintu Tuh Lonteng gini coba lihat deh Hehehe Abis bis-bis Ini gak bisa dibuka ya? Bisa Bentar Bisa dibuka Bisa tadi Asal dibuka ya Bisa dibuka lah Bisa dibuka lah Sambil kita nunggu dibuka Kita lihat tadi dulu Bisa dibuka itu bakal dibuka Bisa Tekki washer itu masih utuh ya Tekki washer nya Masih utuh Ini gak perlu beli nih AC Bubar Radiator Bubar Nodul ABS nya masih selamat Tapi kalau udah kagum posisi nya tetap ganti pak Kena benturan kena apa Mending gak Bisa dibuka ya Mesin alternator Mesin alternator Pelatih nih yang hati-hati nih pak Kenapa pak Tuan? Kalau dia bisa meledak Oh iya? Udah bekok gitu soalnya Pending dilepas aja ya Pending dilepas aja Ya Itu Aki, Ecu Ecu juga masih selamat kayaknya ya Secara fisik? Secara fisik Secara fisik Secara fisik ya Oh lo ini ngeri banget ya Kebetulan yang ponca kan ini yang punya dari Jakarta Lokasitan Sampai di Sekal Semarang, Koyorawi itu sekitar jam 6 pagi Mungkin 6 tuh ya Berapa orang pak dalem? Dua orang Dua orang Selamat ya Semua Cuma taruh doang kan? Iya Nah Sekarang kita lihat dalemnya seperti apa ya Seperti apa ya Ini bisa bolong Kayaknya Masuk ke sesuatu Masuk ke dalem Spir sih masih utuh ya Spir masih utuh cuma Yang airbagnya doang nih kebuka nih Speedometer masih utuh Door trim sini Yang kayaknya udah agak melenting Dashboard udah rusak Tombol-tombol bisa kepake Ini Kayak bahannya kayak bahan parasut ya Airbag itu ya Iya Udah meledak Boom Udah abis itu langsung kempes lagi dia Luar biasa loh Gue baru pertama kali lihat mobil Sampai masuk-masuk ke dalem begini Yang kecelakaan seperti ini Dan Kalau kita lihat sini ya Kalau kita lihat di sini ya pintunya Sama Masda tuh dikasih pacet lagi Ini yang bikin suara Selain kedat Dia bikin suara speaker jadi bagus Oh 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 Bang di mobil lain gak ada pak Banyak yang gak ada Banyak yang gak ada ya Plastik ini pak ya Iya Santave ada Besar dari mobil mewan sih Iya Oh Masda tuh bagusnya luar dalem nih Ini kalau bukan C-Extrima sih gak tau ya kayak gimana ya Kalau ini bisa di repair nih pak Maka bisa di repair pak Cuma gini doang gak ada yang payang Kalau chrome gini apakah bisa di repair Gak tau ya Gak tau ya Coba Ada gak yang bisa Repair begituan Di Semarang belum nemu sih yang bisa Repair pelek yang chrome gini Hmm Ya Dipoles gitu gak bisa ya di kerik lagi gitu Belum pernah coba Belum pernah coba Belum pernah coba ya Iya Ngeri ya Kira-kira kecepatan berapa nih pak Pas selangkaan Aku gak ngerti Karena Belum sempat ketemu sama yang punya juga sih Cuma by phone doang Belum pernah Berarti nanti mobil ini akan dilelang Atau diapain Iya Jadi yang punya mobil Mendapatkan ganti rugi Seharga Mobil pasaran sekarang Oke Bekas berarti ya Bekas Iya Dan itu jangan lupa Kita dapet duit asuransi itu Dipotong pajak Gak tau saya kalau itu Kenapa pajak pak Kenapa pajak ya Saya pernah masukin mobil ilang soalnya Oh iya Jadi kita dapet duit Kalau gak salah pajaknya gede loh Mobil asuransi ilang Hmm Termasuk total loss ya Berarti TLO ya TLO Iya Didanti seharga pasaran mobil sekarang Nah Nah ini nanti Dititipin di kita dulu Terus Asuransi lelang Dititipinnya berapa lama tuh pak Tergantung asuransinya pak Mau dilelangnya cepat atau gak Tapi Kenapa dititipin ke bapak Kan bapak gak betulit Iya Yang menangannya pertama siapa pak Seumaman benggal kita Yang udah dititipinnya disini Walaupun tidak dibetulin disini Iya Iya Walaupun tidak dibetulin disini Terus dibayar gak tuh pak Dititip parkir biasanya ya Berapa tuh pak Dan gak seberapa Walaupun 500 sampai 1 juta Oh 500 sampai 1 juta buat di parkir doang Iya Parkir doang Aku baru tau deh Aku baru tau Itu berapa lama biasanya dititipin ya pak Gantung pak Minimal 3 bulan Minimal 3 bulan Minimal 3 bulan Maksimal Ada yang sampai 9 bulan baru diambil Iya Tapi tetap 500 sampai 1 juta Iya Nah kalo kita minta mahal nih Pak Tambahin doang parkir doang Langsung berapa tiap harinya Ya kita kan rekanan Gak gini loh Di deket rumah gua ada parkiran umum ya 300 ribu sebulan 300 ribu sebulan Gimana pak 500 ribu 6 bulan boleh gak pak Iya Rampai langsung mobil di parkir ya Ini emblem bosennya bisa dicopot ya Ini emblemnya bisa dicopot kanan Wow Ini masih rapi nih Masih rapi pak Ada patah-patah gak ya Tuh sama dia tuh Dikasih gini lagi nih Busa ya Busa Ini biar akustiknya bagus Audionya Buat perdam juga Nah Ini bisa diambil nih Power window Ya kan Electric mirrornya Logo bosenya Niat banget ya Iya Jadi kalo misalkan beli itu Jangan langsung di killoin Dicurah dulu Supaya partnya diambilin Tentu Nyari apa pak Gak tau gak Gak tau gak Jangan bisa di Gak bisa diambil tapi gak ada Jangan bernantur semua Kan jok aja Kan jok aja Mereka nyak gitu Iya jok aja sampai Meringkel gitu loh Itu speedometer sama setir bisa pak Gak bisa pak setir bisa airbagnya doang diganti tapi lingkar setirnya bisa dan dia CX-Tima ini udah model Mazda yang baru jadi kalau misalkan Mazda 2 yang lama itu mau ganti setir bisa ambil punya CX-Tima yang bekas tabrak masih bagus ya dashboard aja tuh yang bubar speaker-speaker bosenya bisa diambilin ini bener-bener kecelakaan total tapi ya ngeliat kecelakaan kayak gini pengebudiya selamat itu ada rasa lega gitu pas dengernya, selamat pak selamat, oh alhamdulillah biasanya buat sensor parsing atau semacamnya ada ecu lagi di belakang akhirnya kalau parsing-parsing ini kalau udah benturan kita harus ganti hmm karena bisa kena pesenturan itu seringnya rusak ini kacanya kecah jadi kristal yang depan itu biasanya kalau kecah kristalnya itu gak sekecil itu kan kayak bubuk gitu ya kalau ini lebih kuat karena kalau kaca depan itu laminated jadi dua kaca ditempel jadi satu lebih kuat dibanding kaca kanan, kiri, atas, bawah nah kalau teman-teman mungkin kecelakaan bingung mau keluarnya gimana jangan pecahkan kaca depan susah pecahkan kaca kanan kiri kalau ada sunroof pecahkan sunroofnya itu itu kenapa jadi ngomongin kecelakaan ya oke yaudah kaca mungkin video kita kali ini ya kita disini mau nitipin R3 karena mau di sol-sol dikit yang apa namanya yang baret-baret kalau misalkan teman-teman ada pengalaman ngurusin mobil bekas kecelakaan bisa komen di bawah jangan lupa subscribe ke channelnya Titanium Auto Body Repair karena disana banyak video-video tentang mobil yang di restorasi dari celakaan ya ya kita berusaha bikin klip dari rusak sampai jadi bagus lagi oke siap jangan lupa untuk like subscribe sampai jumpa di vlog berikutnya bye bye